Assalamualaikum Ya ada apa Mencari saya Ada orang yang mencari saya Sudah suruh masuk aja Suruh masuk aja Kalau memang dia mau mencari saya Ingin bertemu saya suruh masuk aja Sahabat ada yang marah-marah Katanya di depan Saya Siapa Anda Siapa Siapa Kibayat Memangnya kenapa Kibayat Kibayat Itu kan sudah lama Itu saya buat lumpuh dia Kibayat itu saya buat lumpuh Pernah saya datangi memang Dia lagi praktek ritual Saya datangi Saya ajak bertobat Dia tidak mau Ya sudah Saya buat lumpuh dia Maaf saya bicara dengan siapa ini Siapa Anda Kibayat Siapa Anda ini Siapanya Kibayat Aku Gurunya Kibayat Oh gurunya Kibayat Tantas Anda tidak terima Kan sudah saya bilang 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 kepada si Kibayat Kalau dia mau sembuh Dia bertobat Istiqomah dalam bertobat Insya Allah dia akan bisa jalan lagi Kenapa Anda Gak usah mau nunjo-nunjo ya Anda gak usah nunjo-nunjo Ini rumah saya Anda mau datang marah-marah Sudah duduk Duduk Ngobrol biasa aja Emosi Emosi-emosi gimana Kalau kalian tidak menyantet Anak buah Anda itu Murid Anda Kalau dia juga tidak menyantet Saya tidak akan buat dia lumpuh Seandainya dia mau bertobat Berhenti menyantet Saya tidak akan membuat dia lumpuh Apa urusanmu Ganggu-ganggu Ya memang urusan saya sekarang Dimanapun dukung santet Saya akan datangi Kalau Anda tidak terima Mau Anda seperti apa Saya ikut Gak ada keuntungan Saya hanya mengurangi orang-orang Yang berbuat zolim saja Tidak ada keuntungan buat saya Saya pun tidak ada yang bayar saya Jadi Anda Saya minta kepada Anda Kalau mau bicara dengan saya Bicara saya baik-baik Gak usah mau nunjo-nunjo Ini rumah saya Ya itu udah urusan dia Kalau dia tobat Janji dia Dia kan mau bertobat Berhenti menjadi dukung santet Dia akan bisa jalan lagi Saya tidak akan sembuhkan Walaupun saya bisa menyembuhkan dia Saya tidak akan sembuhkan Berarti kalau merasa kesaktian Ya sudah Kalau memang Anda mau Marah-marah Sudah itu Anda mau Ngaduk kesaktian Yang namanya guru Ya pasti Anda marah dengan saya Ya sudah Mau Anda seperti apa Saya tambah nih Anak buahku Aku berkulingan ambarnya Aku ngalih Jadi dia akan sembuhkan Dia itu Kibayat itu Bisa sembuh Seperti Biasanya Seperti semula Dia bisa sehat Seperti biasa Bisa aktivitas Seperti biasa Tidak akan lumpuh Kalau dia Istiqomah dalam hatinya Ada niatan untuk bertobat Datangi Ustadz Kiai Setempat Dimana rumahnya itu Ada Kiai Ada Ustadz Dia datangi Belajar ilmu agama Mau apa keluar Anda tunjuk-tunjuk Di rumah saya Kalau memang Anda Masih tetap Mau ngajak saya Adu ilmu Ya sudah Ayo Gak usah di luar Di sini saja Saya mau lihat Kesaktian Anda Sampai mana Berani datang Rumah saya Marah-marah di depan Kenapa Anda marah-marah Ini saya Dan Rajo Yang Anda cari Marah dengan saya Kalau memang Iya Kalau memang Iya memang saya Pernah datangi Kibayat Dia menyantet Dia sedang ritual Menyantet Di suatu tempat Tempat biasa Dia menyantet Saya lumpuhkan dia Lalu Anda mau apa Wani-wani Ini lumpuh Bukan anak buah Anda saja Bukan murid Anda saja Banyak Dukun-dukun yang sudah saya Datangi Sudah saya Musnahkan semua keilmuannya Dan saya buat lumpuh Itu obatnya cuma satu Tobat Ya Toba-toba Tapi kalau Anda lumpuh Ya sudah Mungkin aku lumpuh Aku sehebat Ini sudah Karena aku Ani-wani Marani Ya Memang semua Dukun yang saya datangi Selalu bilang Hebat Hebat Cuma Tidak ada buktinya Kalian itu Lumuh hitam Ya sudah Tidak ada buktinya Tidak ada buktinya Dan sudah bilang Ki Ya Siapa nama Anda tadi Ki Gembul Ki Gembul Gurunya Ki Bayat Sudah Lebih baik Anda Ikuti Saran saya Bertobat saja Anda Sebelum Anda terlambat Kalau memang Anda Masih belum puas Sudah Silahkan Cari kesaktian yang lebih Belajar lagi Berburu lagi Sudah Kalau memang Anda Memang sudah sakti Sudah hebat Ayo Allah Sudah Nah Nah Astagfirullah 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 Allah Murid Anda itu Bisa sembuh Kalau dia bertobat Semua Dukung-dukun Santet yang sudah Saya datangi Saya buat lumpuh Saya kunci tubuhnya Ya Sekuat Apapun Saya kenomong Apa Ya Him Kim Allah Morok abe Morok abe Allah Apa Anda kurang puas Adu ilmu secara duduk dengan saya Kalau Anda kurang puas ayo Mau main di luar Mau adu ilmu di luar ayo Saya ikut Anda sudah datang ke rumah saya Anda membuat orang-orang atau Yang duduk di depan sana itu marah-marah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Anda pulang saja Anda mengganggu istirahat saya Saya baru sampai Saya tidak akan sembuhkan kibayat Ini bawa pusaka Anda bawa ini Saya tidak butuh pusaka-pusaka seperti ini Kamerahmen Anda mau apa lagi Anda sudah datang ke sini Marah-marah Ini sudah ayo Mau apa lagi Anda Bismillahirrahmanirrahim Saya sudah bilang Lebih baik Anda pulang saja Daripada Anda cuma nyampah di sini Merepotkan teman-teman yang ada nongkrong di situ tadi Untuk mengantarkan Anda Lebih baik Anda pulang sekarang Ampun Anda masih bisa jalan Aku tidak mau pulang Sudah bilang Jangan pernah ngesal Ini sahabat-sahabat Dia ini ternyata Dia ini ternyata kibayat Dia tidak terima Karena kibayat Hingga saat ini masih lumpuh Berarti dia ingkar Dengan janjinya Dia mau bertobat waktu itu Panggil semua siapa yang mau bantu Anda Panggil Heiwangi aku Moroga Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 ya serang mana kesaktian anda yang anda bangga-banggakan tadi saya beri kesempatan buat anda ya anda pulang anda temui kibayat obatnya cuma itu saja sudah itu anda pada intinya saya sudah ngajak anda bicara baik-baik kalau memang anda kurang puas ini sudah bangun lagi ayah sudah bangun baga sudah bangun baga ini sahabat-sahabat kalau saya buat lumpuh dia akan nyampah di rumah saya ini cuma jadi sampah saja kalau saya buat dia lumpuh saya biarkan dia saya akan memusnahkan semua oke semuanya ya Bismillahirrahmanirrahim Oh subhanallah dahulu Allah orang anda bangun duduk saya minta kepada anda anda pergi dari sini ya tidak usah kembali ke sini katakan kepada murid anda kalau dia mau sembuh dia berhenti menjadi dukun ingat pesan saya kalau anda masih tidak mau ya sudah silahkan anda kumpulkan kekuatan kumpulkan belajar ilmu lagi kalau masih ada dendam kepada saya tapi sebelum itu saya akan kunci tubuh anda lainnya bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Sahabat semua saya akan lalu skelet ya al- Healthy Allah 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 sudah pulang sana nih bahwa suruh dia pulang saya akan tunggu kumpulkan semua kekuatan anda saya akan tunggu saya akan tunggu ingat itu sahabat-sahabat semua Alhamdulillah ada saja masalah yang datang ini pusakannya pakai acara ketinggalan lagi Alhamdulillah sahabat-sahabat semua tadi saya baru pulang dari lab baru lab untung juga masih ada teman-teman di depan sana teman-teman di depan sana tadi katanya dia datang orang tadi dukun tadi datang udah itu marah-marah mencari saya Alhamdulillah itu ternyata sahabat sudah lama ya kibayat pernah saya mendatangi seorang dukun yang namanya kibayat itu pernah dulu itu dulu saya buat lumpuh kalau gak salah ya kameramen ya saya buat lumpuh atau saya patahkan kakinya itu nah disitu saya pesen kepada si kibayat itu kalau memang dia mau sembuh dia harus bertobat tapi kalau memang dia tidak bertobat dia akan lumpuh selamanya ternyata dia tidak bertobat tidak mendatangi ustad atau kiais tempat untuk belajar ilmu agama tapi ternyata dia malah masih tetap mau jadi dukun santet mungkin sehingga dia tidak sembuh dari lumpuhnya itu mungkin dia memanggil gurunya ternyata gurunya ini tadi siapa? Ki Gembul Ki Gembul sahabat itu gurunya kibayat tidak terima datang ke sini tadi cuman ya Alhamdulillah bisa kita atasi ya oke sahabat-sahabat semua mungkin video ini saya tutup dan untuk para sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dangan Raja Opesial jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mungkin hanya ini saja saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati